Intro Setelah poin 14 selesai pembangunan ya, karena nunggu tukangnya masih ngerjain vendornya masih ngerjain kita bisa nyambi, kita bisa sambil ngerjakan di poin ke 15 yaitu pengadaan atau pembelian peralatan dan bahan baku jadi gak harus kita beli semuanya tapi dipersiapkan untuk membeli, kalau sebelumnya di poin ke 11 tadi itu kan pemilihan vendor vendornya ditentuin di poin ke 15 ini ditentukan kita sudah mulai belanja karena gini misal beli mesin kopi, beli exhaust beli apa ya stove oven kayak gitu-gitu itu biasanya gak semuanya ada, kadang di internet juga di Tokopedia di Shopee itu bener ada gambarnya tapi waktu kita hubungi ternyata inden atau pre-order sekitar ada yang 1 bulan ada yang 2 bulan kayak gitu jadi jauh-jauh hari perkakas yang gede-gede itu saran saya dipastikan ada atau enggak itu dulu bahan baku yang expirednya panjang misal sirup kayak gini-gini sampai setahun 2 tahun kayak gitu itu sudah mulai akan dibeli dalam arti akan dibeli itu yang expirednya panjang dibeli tapi kayak misal frozen food lain sebagainya nanti aja belakangan kalau mau prakerutan waktu mau tes food waktu mau eksperimen menu itu nanti belinya belakangan tapi di pengadaan atau pembelian peralatan di sini ini yang sifatnya gini yang sifatnya inden yang kedua ada enggak saya pernah waktu itu sedikit bercerita ya ada klien yang minta dibuatkan menu cappuccino mintanya di daerah Wamena waktu itu di daerah kota Wamena simple kebetulan simple mas minta cappuccino sama latte dimasukin saya reflect jawab ya ya bu gampang ternyata waktu saya ke tahapan ini ke tahapan poin 15 ternyata saya cari susu fresh milk karena kebetulan klien saya mintanya mas saya mau minta cappuccino atau latte yang kayak di starbucks atau jeko itu enak saya cocok oke saya buatin ternyata cari susu fresh milk posterisasi itu di sana enggak ada akhirnya cari dari sentani cari dari jayapura harganya sampai sana berikut pengiriman itu kena sekitar per box susu itu sampai 60 ribu waktu itu dan itu kita enggak bisa beli banyak kita cuma karena expiatnya pendek kita cuma beli dua karton satu karton dan itu enggak guh sekali di fokus ke depannya nah dari situ hanya karena masalah cappuccino atau latte aja akhirnya sempat mikir berhari-hari sampai akhirnya saya putuskan oke lah kalau gitu itu saya ganti dari dari fresh milk yang pasteurisasi waktu itu di sana ada diamond merknya saya cari yang greenfield enggak ada karena susah carinya saya putuskan untuk beli waktu itu omelafoam milk dari dari Jawa kita kirim langsung sekitar 50 karton dikirim ke Wamena jadi itu kenapa pengadaan atau pembelian peralatan saran saya jauh-jauh hari fungsinya mengetahui ada atau enggak yang kedua adalah ada diskon enggak nah kadang gitu kadang kita beli di toko A mesin kopi toko B grinder padahal kalau kita beli di toko A mesin kopi sama grinder ini bisa aja bundling harganya lebih hemat jadi ada potongan harga untuk ban minuman juga sama kayak gitu jadi poin 15 di sini pengadaan atau pembelian peralatan ban baku produk ini sudah mulai dijalankan setelah poin 15 selesai kita ke sudah dipastikan ya poin 15 ini pengadaan alatnya ada kompor grinder mesin kopi misal kemudian gelas apalagi alat-alat yang ada di belakang cool drip alat manual misal yang nanti rencana kita beli semuanya udah ada rencana yang nanti kita jual menunya sudah ada alatnya sudah ada bahannya oke tahapan selanjutnya adalah poin ke 16 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati